Polsek Airgegas, Polres Bangka Selatan memiliki cara unik dalam memberikan pengetahuan kepada para warganya tentang paham radikalisme. Dalam hal ini, Kapolres Bangka Selatan bersama dengan Kasat Bimas dan Kapolsek Airgegas serta Babin Kamtikmas laksanakan acara ngopi atau ngobrol perkara iman dengan para masyarakat sekitar. Kapolsek Airgegas Iktu Amri menjelaskan kegiatan ngobrol perkara iman ini adalah cara yang tepat untuk mendekatkan diri kepada masyarakat untuk menangkal berbagai ancaman radikalisme dan masyarakat dapat menyampaikan secara langsung informasi tentang keadaan di desanya masing-masing. Kegiatan ngobrol perkara iman ini adalah program unggulan dari Polsek Airgegas yang rutin dilakukan dan diharapkan dengan adanya kegiatan ini masyarakat dapat bersinergi dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme. Jadi kami sampaikan bahwa untuk di Polsek Airgegas itu sesuai menilai perintah Bapak Kapolres kami bahwa diadakan kegiatan yang mendekatkan diri kita ke masyarakat untuk menangkal berbagai macam ancaman radikalisme. Salah satunya program kita yang paling kita unggulkan MOPI yaitu ngobrol perkara iman artinya setiap kegiatan itu dikedepankan Kapolres dan para pabin kantik mas di desa selesai surat Jum'at atau surat Fardu mereka kumpul di aula masjid bercerita masalah perkara iman dan sekaligus menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan keadaan di desa masing-masing. Itulah selalu langkah kita untuk mendapatkan informasi dari mereka apabila ditemukan ada benti-binti atau bini-bini yang mengarah kepada tindakan-bini yang berregalisme. Dari Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Program nama cita Jokowi yang pertama terkait dengan masalah hal-hal yang berpotensi radikal dan sebagainya. Terima kasih.